Terima kasih telah menonton di Yang Selebes Dan seperti janji kita tadi bahwa kita bakalan membahas salah satu profil anggota band dari Makassar Nah untuk anggota band dari Makassar ini sebenarnya sudah kita lihat tadi di review event Karena kita sudah menyaksikan performance dari Gala Rasta Dan untuk kali ini yang bakal kita bahas profilnya adalah Vokalis dari Gala Rasta, namanya Rengga Kita lihat aja bareng-bareng Angkat tanganmu kawan goyangkan kagimu Lepaskan beban di hati lepaskan semuanya Awal mula saya terjun ke dunia tarik suara Kira-kira 20-15 tahun lalu 15-20 tahun lalu Secara tidak sengaja Saya kan tinggal di kompleks mentara Jadi kawan-kawan saya itu suka nyanyi di sekitar-sekitar Ya apa deker-deker apa namanya sekitar itulah Ada teman kebetulan yang pindahan dari Surabaya Mengajaklah saya ngamain di bus-bus Dambrio pada saat itu Nah disitulah awal mula saya terjun ke dunia tarik suara dunia musik Sebelumnya saya adalah seorang atlet layar untuk Provinsi Sulawesi Selatan Jadi sering mengikut-ngikut event tingkat nasional Sampai terakhir itu pun juga pun berat ya Tahun 2004 di Palembang Terakhir sih masih itu Tapi tetap masih ngamain juga Masih bermusik Seperti itu Oh kalau untuk yang sekarang ini Kalau yang dari dulu Dari dulu mungkin seperti ini Dari dulu musik-musik di Makassar itu Agak sedikit terabaikan dibanding musik dari luar Ada perbedaan dari IO ataupun pengelola-pengelola tempat hiburan Seperti itu Ada diskriminasi sedikit dalam hal misalnya Misalkan saya kan sebelum terjun ke dunia reggae juga Dari main band cafe lalu main di hotel-hotel seperti itu Ngamain tetap Ngamain itu sebuah apa namanya Sebuah jalur hidup barangkali tidak bisa ditinggalkan Jadi saya waktu itu main band malam Pagi saya mesti ngamain Atau di luar waktu ngamain Eh di luar waktu main cafe Saya itu tetap ngamain di jalanan Seperti itu Kalau bicara masalah penghasilan dari dunia musik Khusus dunia musik ya Di Makassar untuk saya pribadi Mungkin tidak cukup Karena hampir beberapa Band-band atau orang-orang yang hidup di band itu Akhirnya pada bekerja Jadi tinggalkan idealisme-nya mereka di dunia musik Seperti itu Saya mencoba Membuat sesuatu yang lain Ingin bertahan survive lah di dunia saya Makanya saya tetap turun ke jalan Dan tetap berkarya Jadi yang boleh dikatakan di ambil kesimpulan sini Bahwa saya Tidak memandang dari hal segi finansial Keuangannya seperti itu Yang jelas saya bisa survive sampai saat ini Dan Alhamdulillah saya bisa menikah juga Saya bisa punya rumah walaupun dicicip Punya motor Punya anak sudah dua Istri baru satu Sepanjang kita enjoy Sepanjang kita Maksudnya ya Sepanjang kita Ikhlas Dalam hal ini ikhlas Menjalani sebuah kehidupan Seperti itu Kalau sudut pandangnya kita Ukuran ke suksesan itu berupa materi Ya saya mungkin tidak Tidak akan lolos Untuk klasifikasi seperti itu Kalau dalam rasa kan Awalnya itu saya Mempunyai band sendiri Sebelum dalam rasa ada Dalamnya natural Terus pada tahun 2006-2007 Saya Waktu itu belum gimbal Saya waktu itu belum gimbal Saya tetap kerege Lalu tetap main kafe Tetap mengamen Pada suatu waktu Saya ikut Salah satu Band pendukung Waktu itu Pemilihan kepala Gubernur ya apa Pilgub Tahun 2007 Kawan-kawan saya di KPJ itu Gimbal semua Saya vokalis Tidak gimbal Sakit hati saya Karena tidak pernah Kena foto Jadi saya Awal akhir 2007 Saya gimbal Aram saya Saya 2008 ketemu Langsung dengan Tony G Rastafara Ngobrol banyak Terus Semenjak itulah Saya Dedikasikan hidup Untuk musik reggae Terus saya kembali lagi Ke Makassar 2008 Bikin Galarasta Tapi versi yang lain Sebelum yang sekarang Seperti itu 2009 Mandat Lalu 2009 Sorry 2008 Setahunan Tidak berkembang 2009 Bikinlah Galarasta Yang sekarang Saya Mencomot-comot Semua anak-anak Yang bukan reggae Yang bukan reggae Awalnya Pada saat itu Baru Kalau gak salah Galarasta sendiri Atau Baru Dualah Tapi itu Sudah Apa Band dari Flores Band dari Flores itu Sudah mati suri Ya tinggal Galarasta Yang merintis Reggae Di Makassar Jadi Wajar-wajar saja Kalau kami Setelah 5 tahun Bisa Memetik hasil Yang setelah kami Tanam Benua-benua Jadi Harapan saya Ini ke Apa namanya Anak-anak Penikmat musik reggae Atau musik reggae Bahwa reggae itu Tidak identik Dengan yang namanya Banyaklah Orang awam bilang Itu identik Dengan Ganja Dan sejenisnya Banyak Pemusik reggae Di Indonesia Bukan penikmat Itu atau pemakai Seperti itu Jadi saya juga Sendiri Tidak Apa Tidak memakai itu Lalu yang kita ingin Tunjukkan bahwa Musik reggae Yang orang anggap itu Bahwa musik santai Ternyata Musik yang penuh Perjuangan Walaupun dengan jalan Ada sedikit Paham kebebasan Seperti itu Tapi tetap Kita berjuang Dalam bentuk yang lain Buat yang sudah Men-support kami Galarasta Terima kasih Khususnya Buat Bang Emil Dan keluarga Emil Abeng Dan keluarga Kak Keiko Dan Anindita Yang jauh Di seberang sana Lalu ada Bundai Famwa Dan Bongki Makasih Chambers Yang Selebes Lelaki Bugis Supir PT-PT Dan seluruh Serdar-serdar Galarasta Dimana saja Berada Makasih Sudah Men-support Galarasta Selama 5 tahun Ini Makasih Juga Buat Dimajers Albu Label kami Yang di Jakarta Dan terima kasih Juga buat Milisi Production Rege-rege-rege musikku Menadih berdansa Hilangkan muka lara Rege-rege-rege musikku Menyanyi bersama Suarakan perdamaian